Hari ini kita akan membandingkan Xiaomi 13T dan iPhone 11 karena keduanya itu memiliki rentan harga yang sama ada di sekitar 6 jutaan kita akan fokus di 3 aspek bagaimana dengan performanya kemudian baterainya awet mana dan yang paling penting adalah bagaimana dengan kameranya apakah leka dari Xiaomi 13T bisa catch up dengan iPhone 11 kita mulai videonya hal pertama kita akan bahas dari sektor desain dan unboxing experience-nya secara singkat aja untuk desain ini masalah selera teman-teman iPhone 11 itu terlihat jadul tapi terlihat cukup kental kalian semua tahu bahwa memegang iPhone 11 ya kan produk dari Apple sedangkan Xiaomi 13T itu pendekatannya lebih ke desain yang modern bahkan ditambah ada branding leka-nya secara handling memang Xiaomi 13T lebih bongsor ada di 6,67 inci sedangkan di iPhone 11 itu ada di 6,1 inci sehingga terasa lebih compact tapi ya jelas untuk sektor layarnya Xiaomi 13T jauh lebih unggul tidak hanya dari segi resolusi yang lebih tinggi 1,5K tapi juga secara panel dia menggunakan panel AMOLED kemudian refresh rate-nya juga 144Hz bahkan sampai bezel-nya lebih tipis dibandingkan dengan iPhone 11 kemudian untuk unboxing-nya ya jelas Xiaomi 13T itu sudah ada casing kemudian charger di dalam paket pembeliannya juga ada bahkan screen protector juga sudah terpasang sedangkan iPhone 11 ya cuma HP dan kabel aja kemudian untuk performanya Diamond City 8200 Ultra versus A13 Bionic kita langsung saja tes uji benchmark yaitu Geekbench 6 untuk skor single core-nya ternyata lebih tinggi di A13 Bionic ada di 1700 poin sedangkan Diamond City 8200 Ultra ada di 1100 poin ya KC-nya atau jaraknya sekitar 600 poin ya untuk single core-nya untuk multi core-nya jaraknya lebih sedikit yaitu sekitar 300 poin jadi memang saya apresiasi banget untuk A13 Bionic bisa mengungguli nilai benchmark dari Diamond City 8200 Ultra tapi perbandingan performa tidak melulu soal chipset ada aspek yang lain seperti fabrikasinya itu lebih kecil di Xiaomi 13T ada di 400 meter kemudian secara besaran RAM lebih besar di Xiaomi 13T ada di 12 GB kemudian tipe memorinya sudah LPDDR5 sampai konektivitasnya sudah mendukung 5G dan sedikit ada keunggulan di Xiaomi 13T terutama untuk meletasking menjaga recent app masih tetap terjaga ya nggak perlu loading lagi seperti iPhone 11 tapi untuk bermain game justru ini yang saya suka dari Xiaomi 13T karena cooling sistemnya itu sudah terbaru mengikuti zaman maka stabilisasi performanya untuk bermain Genshin Impact lebih stabil di Xiaomi 13T compare iPhone 11 yang masih agak terasa frame drop di settingan maksimalnya jadi untuk sehari-hari keduanya bisa seimbang tapi khusus untuk bermain game kalau kalian suka bermain game ya ambillah Xiaomi 13T ditambah lagi secara kapasitas baterainya lebih tinggi di Xiaomi 13T compare iPhone 11 yang hanya 3.110 mAh tapi perbedaan kalian melihat kapasitas di atas kertas dibandingkan dengan melihat review seperti ini itu jelas kita lebih memberikan hasil relive-nya ya ada 3 skenario yang saya uji di sini yang pertama untuk nonton TikTok Xiaomi 13T itu berkurang sekitar 4% selama 30 menit sedangkan iPhone 11 itu berkurang 6% sedangkan untuk nonton YouTube selama 30 menit juga Xiaomi 13T berkurang 3% sedangkan iPhone 11 berkurang 5% jadi jaraknya tidak sebesar kapasitasnya tadi ya hanya sekitar 2% bahkan untuk merekam video iPhone 11 sedikit lebih irit selama 30 menit di 4K 30fps iPhone 11 cuma berkurang 9% sedangkan Xiaomi 13T berkurang 10% jadi lebih irit sedikit Xiaomi 13T tapi tidak semasif jaraknya kalau kita hanya melihat kapasitasnya aja ditambah untuk kecepatan chargingnya Xiaomi 13T hanya butuh waktu kurang lebih 45 menit untuk full sedangkan iPhone 11 itu butuh waktu 1 jam 30 menit buat fitur-fiturnya kita akan bahas kesamanya terlebih dahulu keduanya sama-sama mendukung IP rating IP68 kemudian keduanya sama-sama sudah mendukung stereo speaker dan NFC yang tidak dipunyai Xiaomi 13T adalah wireless charging iPhone 11 masih ada wireless charging tapi untuk fitur-fitur yang lain Xiaomi 13T itu mendukung Air Blaster dan sudah mendukung koneksi 5G jadi ini tergantung preferensi kalian seperti apa untuk fitur-fitur seperti IP rating ternyata Xiaomi 13T saya ulang lagi sudah naik kelas kemudian untuk software-nya saya menyinggung dikit aja keunggulan mengambil Xiaomi 13T itu update software-nya lebih panjang dia bisa mendukung software update sampai 4 tahun ke depan dan security patch-nya 5 tahun karena iPhone 11 itu kan sudah masuk tahun keempat maksimal update software itu ya sekitar 2 tahun jadi lebih panjang update software-nya di Xiaomi 13T sedangkan kalau teman-teman biasa menggunakan iOS itu ya secara ekosistem itu lebih mateng di iPhone ya compare di Android terutama untuk Xiaomi 13T tapi lain cerita kalau HyperOS nanti bakal dibawa di seri Xiaomi selanjutnya karena secara ekosistem mulai diperbaiki ini masalah preferensi gimana sih saya serahkan ke teman-teman kemudian untuk kameranya secara spesifikasi dan jumlah kamera memang Xiaomi 13T memiliki megapiksel yang lebih besar dan pilihan kameranya lebih banyak ya ada kamera telephoto sedangkan iPhone 11 cuma kamera wide dan ultra wide langsung saja kita ke hasilnya dengan adanya Leica Xiaomi lebih fun untuk motret karena ada pilihan seperti Leica Vibrant dan Leica Authentic karena ada kamera telephoto maka mode potretnya bisa lebih nge-zoom jadi hasilnya lebih dramatis kemudian secara detail memang Xiaomi 13T dengan megapiksel yang lebih tinggi overall lebih detail ketimbang iPhone 11 tapi di sisi lain iPhone 11 memiliki pendekatan warna yang natural dan cukup bisa bersaing dengan Xiaomi 13T bahkan dari segi skin tone saya lebih prefer di iPhone 11 terutama untuk konsistensi warna dari objek orang namun jika kondisi tidak backlight atau cahaya di belakang subjek ternyata Xiaomi 13T skin tonenya jadi benar dan lebih clean dibandingkan dengan iPhone 11 buat selfie-nya bisa dibilang 11-12 sih saya suka sudut pandang yang lebar di iPhone 11 tapi buat dynamic range saya suka Xiaomi 13T ditambah buat low light selfie Xiaomi 13T lebih unggul karena sudah ada support night mode di kamera depannya Xiaomi 13T ngomongin soal low light untuk kamera belakangnya iPhone 11 itu cuma mendukung night mode di kamera utamanya saja kamera ultrawide tidak mendukung night mode sedangkan Xiaomi 13T semua kameranya sudah support night mode jadi hasilnya seperti bumi dan langit bahkan saya sama-sama menggunakan night mode di iPhone 11 dan 13T night mode di 13T itu benar-benar melibas iPhone 11 ya karena processingnya lebih matang dan sensornya lebih besar ketimbang iPhone 11 tapi buat video saya lebih memilih di iPhone 11 kalau di kondisi pencahayaan yang melimpah atau di siang hari kalau low light karena sensornya lebih besar maka noise level yang dihasilkan Xiaomi 13T itu lebih minim noise untuk 2 kali zoom karena Xiaomi 13T itu mendukung telephoto sedangkan di iPhone 11 itu hanya menggunakan video zoom sehingga noise level dan pekajaman masih oke di Xiaomi 13T oke kita masuk ke kesimpulannya iPhone 11 ini cukup saya acungi jempol ya dari sekirah performance kemudian kualitas videonya hampir sulit ya mengalahkan iPhone 11 di rentan harganya tapi secara overall menurut kami bagi teman-teman yang cukup open-minded gak melulu membeli iPhone di rentan 6 jutaan Xiaomi 13T bisa jadi alternatif yang sangat baik karena di rentan harga yang 6 jutaan dia memiliki storage yang lebih luas kemudian performa gamingnya lebih stabil baterainya sedikit lebih awet sampai hasil kameranya dengan koinjenin dengan leka itu lebih fun jika kita gunakan untuk mengambil foto-foto sehari-hari bagaimana menurut kalian antara Xiaomi 13T dan iPhone 11 kasih tau pendapat kalian di kolom komentar di bawah komentar yang ajib bakal saya pin komen terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk subscribe dan jaga kesehatan sampai ketemu di video selanjutnya peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati